Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ellen Tino Karanti Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi perkulian kita Yang bertemakan tentang kesehatan dan gizi Sebelum kita membahas tema kita kali ini lebih dalam lagi Saya disini ingin mengajak teman-teman untuk merefresh pikiran kita kembali Saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema kesehatan dan gizi anak Yang pertama adalah, apa yang teman-teman ketahui mengenai kesehatan dan gizi? Yang kedua, apa yang teman-teman ketahui mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini? Dan yang ketiga adalah, apakah menurut teman-teman kesehatan dan gizi ini merupakan satu pengertian yang sama atau berbeda? Nah, jika teman-teman disini mempunyai saran ataupun argumen Itu semua nanti akan kita bahas dalam diskusi kita selanjutnya Agar pembelajaran kita lebih menarik, berikut akan saya sampaikan video serta gambar yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas Berikut gambar setelah videonya Terima kasih telah menonton! Setelah teman-teman saksikan video serta gambar tadi Apa yang terlintas dalam benak teman-teman mengenai kesehatan dan gizi? Terutama pada anak usia dini Pasti teman-teman disini hanya berpikir bahwa kesehatan dan gizi itu berhubungan dengan makanan, dengan imunisasi, atau dengan apa lagi teman-teman Kita disini harus paham terlebih dahulu mengenai konsep mengapa kesehatan dan gizi penting untuk anak usia dini Jelas, karena kesehatan dan gizi merupakan modal utama untuk anak dapat tumbuh secara optimal Kita juga harus membiasakan anak untuk menjaga kebersihan serta kesehatan tubuhnya Nah yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui konsep anak sehat Apa sih anak sehat? Anak sehat itu adalah anak yang sempurna, baik secara fisik, psikis, mental, serta tubuhnya Jadi anak terbebas dari segala macam penyakit, anak terbebas dari kelemahan, serta anak juga tidak mengalami cacat Nah disini saya ingin memberitahu bahwa kesehatan dan gizi anak bukan hanya sebatas memperhatikan makanannya, memperhatikan imunisasinya, dan lain-lain Tetapi sebagai orang tua ataupun sebagai mahasiswa kita harus mengetahui bahwa kesehatan dan gizi anak itu Memperhatikan konsep gizi seimbang pada diri anak, makanan pasi antrema sempurna, memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anak, memperhatikan pola makannya Terus kita juga dapat memberikan pengertian kepada anak mengenai bagaimana cara mereka menjaga kebersihan pada diri mereka Dan bagaimana anak juga harus diberi pemahaman mengenai penyakit menular yang ada di sekitar mereka Baik teman-teman, dari beberapa penjelasan di atas kita akan membahas satu per satu tentang apa saja sih yang harus kita pahami mengenai kesehatan dan gizi anak Yang pertama, kita harus mengetahui kriteria makanan bergizi Nah, menurut rekomendasi angka kecukupan gizi AKG, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 Anak berusia 0-6 tahun sangat perlu untuk diperhatikan kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya Nutrisi tersebut meliputi protein, lemak, karbohidrat, serat, serta air Yang selanjutnya adalah makna 1000 hari pertama kehidupan anak Makna 1000 hari pertama kehidupan anak di sini maksudnya adalah Orang tua harus lebih memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi anak Guna untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan pada diri anak Mengapa pada masa 1000 hari pertama ini sangat krusial? Karena masa 1000 hari pertama ini jika tidak dilakukan dengan baik Dan jika anak mengalami kekurangan nutrisi yang dibutuhkan pada saat masa-masa pertumbuhannya Anak akan mengalami fase yang disebut malnutrisi Malnutrisi ini bisa mengakibatkan lemahnya kemampuan otak anak Anak akan lebih rentang mengalami sakit karena daya tahan tubuhnya rendah Pertumbuhan anak lebih lambat dibanding anak nama lainnya Tinggi anak tidak berjalan sebagaimana usianya Dan masa otot serta daya pikir anak juga melemah Sehingga itu akan mengakibatkan sesuatu yang nanti akan berdampak pada masa saat mereka dewasa Yang selanjutnya adalah kita harus memberikan pemahaman mengenai perilaku sehat kepada anak Kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar mereka harus memberikan pengertian Bahwa kesehatan merupakan sebagian dari iman dan kesehatan merupakan salah satu kunci mereka tidak rentan terhadap penyakit Kita harus memberikan pemahaman pertama mengenai mereka harus rajin memotong kuku satu minggu sekali Yang kedua harus membiasakan untuk mencuci makan sebelum dan sesudah makan atau sudah melakukan kegiatan Yang ketiga adalah membiasakan untuk menjaga kebersihan pada saat buang air besar ataupun buang air kecil Hal yang juga tidak kalah penting adalah kita sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak Bahwa banyak sekali penyakit menular di sekitar kita Anak harus mengerti tentang apa saja sih penyakit menular yang bisa dia dapatkan dari teman-temannya Ataupun lingkungan sekitarnya yang kurang sehat Seperti penyakit batuk, penyakit pilek, influenza, cacar, kurap, kudis, maupun penyakit lainnya Anak harus diberi pemahaman bahwa jika ada temannya yang sedang mengalami gejala-gejala penyakit tersebut Anak untuk lebih menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik jarang Yang tidak kalah penting disini adalah PHBS Jadi PHBS disini adalah perilaku hidup bersih dan sehat Apa sih PHBS itu? Jadi PHBS adalah suatu kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya Yang dilakukan setiap hari secara berturut-turut Dimana kelak pembiasaan itu menjadi sebuah rutinitas yang akan menolong anak Untuk menjaga kebersihan dirinya pada suatu hari nanti Nah PHBS ini sebenarnya banyak sekali contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari anak Seperti rajin menyikat gigi, mandi sehari dua kali pada pagi dan sore hari Rajin membasuh rambut minimal dua kali dalam seminggu Rajin mengganti pakaian Rajin berolah raga Serta minimal tidur 7-8 jam Pembiasaan PHBS pada anak ini Akan membiasakan anak untuk menjadi lebih menjaga kebersihan dirinya Selain itu kita sebagai orang tua juga menjadi lebih aman atau lebih tenang Karena kita sudah mengajarkan kebersihan pada diri anak Sehingga pada saat anak dewasa nanti dia bisa menjaga kebersihan dirinya secara mandiri Dan yang selanjutnya adalah tentu kita membiasakan Serta melatih kemandirian anak dalam mencintai Serta menjaga dirinya secara utuh Kita sebagai orang tua atau pengasuh sudah menerapkan beberapa langkah-langkah Dalam pembentukan kesehatan yang gizi anak Berikut akan saya sampaikan juga tips and trik bagaimana cara menjadikan anak kita Itu anak yang sehat dan cerdas Yang pertama tentu kita harus memperhatikan kesehatan dan gizinya Yang kedua kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi anak Yang ketiga kita harus memperhatikan tumbuh kembang anak Yang meliputi dari pengukuran tinggi badan anak Pengukuran berat badan anak dan lain-lain Terus kita juga harus memperhatikan kesehatan kebersihan diri anak Selain itu mulailah ajak anak untuk berlatih berpikir memecahkan masalah-masalah sederhana yang ada di lingkungan sekitarnya Ajaklah anak untuk belajar berpikir kritis guna untuk melatih kemampuan otaknya Dan yang tidak kalah penting adalah Biarkan anak untuk bermain dan mengeksplor lingkungan di sekitarnya Mungkin sebagian orang tua takut bahwa jika anaknya bermain Anaknya akan kotor, akan terkena kuman dan lain-lain Tetapi justru jika kita melatih anak untuk bermain di lingkungan terbuka atau lingkungan sekitarnya Itu akan melatih daya tahan tubuh anak Serta menjaga imunitas yang ada pada diri anak Yang penting intinya kita harus menjaga kebersihan pada diri anak Setelah anak bermain dari luar Tidak lupa anak untuk mandi, untuk dibersihkan, tubuhnya, dan lain-lain Baiklah teman-teman, tidak terasa ya pembalasan kita sudah sampai kepada inti Menurut saya, kesehatan dan gizi anak ini merupakan salah satu topik yang menarik Mungkin jika saat ini kita belum menjadi seorang orang tua Di masa yang akan datang, kita memerlukan bekal ini Memerlukan pelajaran ini Yang dimana nanti dapat kita terapkan pada keluarga kita Pada anak kita nanti Terima kasih teman-teman atas waktunya Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh